Saya tidak ingin, tapi oleh karena itu mungkin capai-capai itu saya mungkin sarankan boleh kebiasaan ke Bapak Darat. Tapi sekedar gambar secara umum saja, ya selain yang sudah disampaikan itu, ada keberhasilan yang sudah kita capai. Ya, yang pertama misalnya kita bicara tentang IPM kita. Ya, kita ini nomor dua setelah kota Kupak untuk Provinsi Indonesia Tenggara Timur, Indeks Pembangunan Manusia kita. Yang kedua dari UUN kita, kita juga masuk dalam kategori yang terbaik, hasil UUN kita. Hanya untuk tahun 2019, itu kan secara umum, karena Corona ini tidak ada pelaksana UUN, semuanya langsung dianggap kelas 3, lulus kelas 1, 2, dianggap naik kelas. Tetapi sebelum-sebelumnya itu, ya nilai UUN kita juga termasuk yang terbaik. Sebenarnya bahannya juga, ya oleh karena itu mungkin saya mohon kesedihan teman-teman untuk mungkin lebih etis bagi saya biar tanya di Bapak Darat saja. Tetapi saya harus menyampaikan hal-hal yang menjadi soalnya yang belum kita bisa selesaikan. Ya, saya bilang tadi masalah itu, itu kita selaku komunikasi-komunikasi berulang, tidak ada langkah-langkah, kesepakatan-kesepakatan dari waktu ke waktu ya, suruh terus kita lakukan. Tapi itu akhirnya paling tidak tersekusi juga masih ada soal lain yang belum bisa tersekusi. Itu tunggakan-tunggakan yang belum bisa kita selesaikan. Juga termasuk yang sudah kita lakukan dalam 3 tahun ini adalah teman-teman tahu bahwa kita punya masalah dengan menanam. Ya, tetapi saya berpikir, cita-cita kami dengan Pak Manilor, paling tidak ada sebuah perguruan tinggi lagi, ada kopat yang ada ini. Oleh karena itu, kami akhirnya melalui ya sudah, ya kita dirikan stifer. Terima kasih telah menonton!